Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat agar-agar santan dengan 3 bahan Praktis banget dan caranya gampang banget hasilnya pun enak banget Nah mau tau caranya gimana Umi buat puding santan jadinya 2 lapis seperti ini Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa Ini beratnya 7 gram Di sini saya gak pakai agar-agar yang berwarna ya Saya pakai yang tanpa warna Tapi kalau teman-teman mau menggunakan agar-agar yang berwarna boleh banget Tapi pastikan menggunakan agar-agar yang seperti ini Kemudian tambahkan dengan 125 gram gula pasir atau sebanyak 8 sendok makan Untuk gulanya boleh juga diganti dengan gula merah ya Dengan takaran yang sama Kemudian ini diaduk agar nanti ketika memasukkan cairan Bubuk agar-agarnya itu gak bergumpal Lalu masukkan 800 ml santan kekentalan sedang Ini saya pakai dari 3 per 4 butir kelapa Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan juga boleh ya Dari 2 atau 3 bungkus santan instan itu Dicampur air hingga totalnya 800 ml Atau sebanyak 3,5 gelas belimbing penuh Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur merata Kemudian saya akan tambahkan dengan sedikit pasta pandan Ini opsional aja ya Gak pakai jum gak apa-apa Ini saya pakai kira-kira setengah sendok teh Jika teman-teman menggunakan gula merah Itu tidak perlu lagi ditambah dengan pewarna ya Untuk pasta pandannya ini saya pakai kira-kira setengah sendok teh Hingga warnanya terlihat hijau cantik Kemudian ini diaduk hingga semuanya tercampur merata Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang Jangan lupa untuk diaduk terus agar tidak pecah santan Dan juga agar bagian bawah dari adonan agar-agar ini tidak bergumpal Berkerak dan gosong ya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dan like juga ya Dan bagi yang sudah subscribe Ucapkan terima kasih Tapi jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Nah jika sudah mulai mendidih seperti ini Ini tandanya udah mateng Kemudian matikan api kompor Lalu angkat dan siap untuk dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya Saya memakai loyang brownie seperti ini Ini ukurannya panjang 20 cm Lebarnya 10 cm dan tinggi 7 cm Kalau mau menggunakan cetakan plastik juga boleh Cetakan agar-agar itu Jadi sesuai selera aja Atau mungkin mau dicetak menggunakan mica kecil-kecil juga boleh ya Cup kecil-kecil plastik yang untuk es krim itu Nah supaya nanti bagian atas agar-agarnya ini mulus ketika sudah set Sebaiknya gelembung-gelembung udaranya ini dipecahkan menggunakan spatula seperti ini ya Karena kalau nanti ada gelembung udaranya yang tidak dipecahkan Ketika agar-agarnya itu set dan mengeras Maka bagian permukaan dari agar-agarnya ini akan bolong-bolong gitu Jadi tampilannya kurang cantik Nah saya ingin bagian santannya itu terbagi menjadi dua Jadi terlihat seperti dua lapisan Ini adonan agar-agarnya tidak saya aduk ya Setelah dimasukkan ke dalam loyang Tapi kalau teman-teman mau antara santan dengan agar-agarnya itu menyatu Ini boleh banget untuk diaduk-aduk hingga adonan dari agar-agarnya itu hangat ya Jadi nanti dia tidak akan terbentuk endapan santan Kalau diaduk-aduk terus di dalam loyangnya Tapi sesuai selera aja ya Kalau saya lebih suka seperti ini Jadi antara santan dengan agar-agar itu terdapat lapisan yang berbeda Nah kira-kira seperti ini ya Ini gelembung udaranya sudah pecah semua Selanjutnya biarkan hingga agar-agarnya dingin Lalu masukkan ke dalam kulkas selama 2-3 jam Nah ini dia Agar-agar santannya sudah set Sudah saya keluarkan dari kulkas Selanjutnya agar lebih mudah untuk melepaskan dari loyang cetakan Sebaiknya bagian pinggirnya kita tekan-tekan sedikit menggunakan spatula seperti ini Ini kan karena saya menggunakan cetakan dari loyang stainless ya Jadi agak lengket gitu agar-agarnya Tapi kalau kalian menggunakan loyang agar-agar yang plastik itu Tanpa ditekan-tekan seperti ini Dia akan lebih mudah untuk lepas dari loyang cetakan Selanjutnya ini saya mau lepas dari loyang cetakan Cara melepasnya ini sedikit ditekan-tekan bagian bawahnya Agar ada rongga udara Nah seperti ini Kemudian ditepuk-tepuk bagian sisi-sisinya Kemudian angkat loyang cetakannya Nah seperti ini ya Kemudian pudingnya siap dipotong-potong dan disajikan Nah teman-teman hasilnya cantik banget Sudah terlihat ya lapisannya Antara lapisan agar-agar dengan lapisan santan Dia memisah seperti ini Selanjutnya ini mau saya potong Ini saya potong agar ada geriginya Jadi saya pakai pisau yang ada geriginya seperti ini Pelan-pelan ya Karena dia teksturnya sangat lembut Hasilnya cantik banget Jadi untuk warna sesuai selera aja ya Untuk ide bisnis ini bisa banget ya Jadi tinggal disesuaikan aja Antara modalnya Terus mau dipotong jadi berapa Kalaupun untuk hidangan sajian hajatan Ini juga boleh banget Untuk acara keluarga juga boleh banget Terima kasih telah menonton Selanjutnya saya mau cobain agar-agar santannya Ini lembut banget Manisnya pas Rasanya enak banget Tambah seger ya Karena kan dikeluarkan dari kulkas Bagian bawah agar-agarnya itu Teksturnya Sangat lembut Apalagi Yang di bagian santannya Ini lebih lembut lagi Rasanya enak banget Nyegerin Dan gak ngebosenin Ini gak enak juga Mantep banget Kalian wajib untuk mencobanya ya Karena ini enak banget Ini olahan agar-agar praktis banget ya Cuma tiga bahan Gak neko-neko Tapi rasanya lazis banget Selamat mencoba ya Bagi kalian yang suka dengan video saya Silahkan share ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe Like, comment Channel youtube Umeza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton